yo minasan o genki desu ka o re wa tio desu welcome back on mahwatch youtube channel kali ini gue akan mereview jump japan brand kalian pasti udah tau deh dan kali ini mungkin beda ya, mungkin bukan yang baru-baru banget tapi akan gue review kali ini oke stay tune oke yang seperti gue sebut tadi brand yang udah biasa kalian denger best seller juga dari jepang tadaaa pasti udah tau lah familiar dengan logo ini ya kebaca juga sih tapi kali ini kayaknya belum pernah gue bahas ya disini ada logo LC atau lowercase jadi produced by lowercase ntar gue ceritain lowercase itu apa ya langsung gue buka aja hmm tuna chronograph lowercase tapi ini solar movement ya dan dia limited edition and japan domestic market nah sekaligus gue kasih tau ya karena tadi ada judulnya produced by lowercase lowercase itu adalah firma konsultan ya firma konsultan atau konsultan firm bergerak di bidang desain dan kreatif dan mereka udah bekerja sama sama brand-brand terkenal di dunia ya kayak disney nike yang kayak begitu-begitu nah dalam rangka campaign mereka di jepang nah mereka itu berhasil bekerja sama dengan seiko berkolaborasi dan akhirnya mereka memproduksi piece-piece ya it's seiko solar chronograph modelnya tuna ya lowercase ini limited edition tapi sebetulnya numbered juga ya jadi bukan unnumbered dia limited edition kurang lebih di 3000 piece dan yang gue pegang ini ini produksi yang ke 970-an sekian nah varian yang ada yang mereka produksi sebetulnya macam-macam ya ada yang talinya rubber ada yang warnanya black gold ada yang warnanya black bezelnya gold terus dial blue ada yang chronograph ada yang 3 hands analog macam-macam ya tapi yang gue pegang sekarang adalah yang chronograph dan dia variannya full black ya walaupun ada bagian-bagian yang masih berwarna stainless steel ya tapi ini full black nah yang kalian tahu kan biasanya kalau tuna case-nya ini kan shroudnya ya shroudnya ini biasanya berbahan stainless steel atau biasanya kalau tuna yang bener-bener master series biasanya ada yang titanium titanium nah kalau ini bahannya plastik tapi plastiknya bukan yang ecek-ecek ya bener-bener plastik yang tetap strong juga nah untuk variannya ini bracelet rantai dia warnanya full pvd black with hard coating jadi hard coating itu dimaksud kalau misalkan kena benturan atau goresan tipis dia masih kena coatingnya yang gak langsung melukai catnya back case-nya masih tetap sama ciri khas jam psycho diver dengan logo tsunami dan untuk grapher limited edition nya juga ada di belakang disini jadi kalian bisa lihat ini yang kalian punya ini produksi yang keberapa dari total berapa dan yang gua suka dari lower case ini ini adalah mungkin salah satu tuna yang modelnya sebetulnya gak terlalu heavy 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 banget kan biasanya tuna itu agak tebel sedikit dan dia agak gede nah ini sebetulnya bisa dibilang adalah cikal bakal sebelum adanya tuna street ya memang bener ini bukan produksi baru-baru banget tapi karena belum pernah dibahas jadi gua akan bahas sekarang kalau kalian lihat bentuknya disini kan kalian udah nemuin tuna yang street tuna terus ada yang street tuna urban style yang tempoh lalu sempet gua bahas juga nah ini sebetulnya adalah cikal bakal dari mereka jadi kalau kalian penasaran kenapa tuna dibikin kecil dibikin agak tipis sedikit dari yang udah-udah nah ini sebetulnya cikal bakalnya karena sewaktu ini keluar sebetulnya penggemarnya banyak juga karena modelnya yang gak terlalu besar nah ini contohnya kalau on breeze di pergelangan gua yang cuman 14,4 ya diameternya ini masih masuk dan yang membedakan adalah tuna kan biasanya lucknya hidden atau gak keliatan nah ini lucknya masih keliatan ya masih keliatan tapi munculnya sedikit banget jadi ini kalau buat orang yang punya pergelangan sedang kekecil ini masih cocok banget dan untuk strapnya sendiri size-nya kurang lebih ada di 22mm jadi kalau kalian mau ganti-ganti gampang ya jadi gak perlu susah-susah tinggal plug and play dan untuk di plugnya sendiri juga ada loop hole jadi gampang kalau mau lepas spring bar nya tinggal ditusuk aja overall ini sebetulnya keren sih limited edition oh iya untuk lower case ini semuanya dia gak ada yang otomatik ya dia solar jadi buat kalian yang suka quartz tapi males ganti-ganti baterai tiap tahunnya atau berapa tahun tiap gak berapa tahun harus ganti baterai kalian gak perlu repot-repot karena kalian tau sendiri kan kalau yang namanya solar itu itu based on cahaya ya jadi cahaya apapun bisa buat nge-charge jam tangan ini jadi kalau kalian misalkan pagi-pagi jogging ada sinar matahari itu juga nge-charge kalau di rumah pakai lampu meja LED-nya yang lumayan kenceng lumannya itu juga bisa dipakai nge-charge ini fiturnya chronograph terus ada indikator 24 hour disini dan dia detiknya ada di sebelah kiri nah untuk di bawah ini adalah minute chronographnya terus ada logonya solar untuk di atas ini ada logo prospects juga dan fiturnya disini gak ada day date tapi cuma ada date aja di posisi 4.30 rotating bezelnya karena ini jam tangan diver tetap berfungsi seperti yang sudah seharusnya ya untuk kaca sendiri belum terbuat dari sapphire crystal dia masih pakai andalan seiko yaitu hard leg crystal untuk insert bezelnya juga masih pakai aluminium ya platingnya disini ada lumipip nah untuk loom shotnya kronnya juga ada screw down crown jadi kalau habis setting jangan lupa selalu kunci dan begitu juga untuk di pusher kronographnya pusher kronographnya ini juga ada screw locknya jadi kalau kalian habis pakai udah selesai udah selesai jangan lupa di kunci lagi ya jadi biar aman dari air kalau seandainya kalian mau berenang atau nyelam atau something jadi ini tetap aman jadi jangan lupa di kunci ya so ini salah satu yang gue rekomendasiin juga buat kalian kalau kalian pengen punya sesuatu yang beda modelnya compact tapi padet beratnya juga pas yang terus gue sebut lagi tadi dia adalah jdm japan domestic market dan dia limited edition dan limited number jadi gue bisa jamin kalau model ini jarang ada yang punya dan dia sebetulnya ukurannya juga termasuk netral karena untuk dipergelangan sedang besar atau kecil dia masih masuk locknya juga bersahabat kalau mau ganti strap tinggal gonta ganti aja dan untuk rantainya disini juga ada diving extension ya disini so yang mau berburu limited edition ini kalian bisa berburu langsung di offline store kita oke ini salah satu yang gue rekomendasiin dan buat kalian yang penasaran sama cikal bakal street tuna mungkin ini bisa menjawab rasa penasaran kalian kalau mau di koleksi juga boleh oke ini gue rekomendasiin banget buat kalian terus buat kalian yang masih penasaran sama seiko yang gue sebut ini ini kode sku nya adalah sbdl 035 nah kalau kalian mau searching searching googling googling tentang jam ini kode jam yang gue pegang ini adalah sbdl 035 ya silahkan buat yang masih penasaran ada question kalian bisa langsung ketik aja di kolom komentar tapi yang mau browsing browsing juga silahkan ini kodenya sbdl 035 so gimana tadi udah tau kan tipe itu diproduce sama siapa dan cikal bakal dari apa oke kalian kalau mau hunting boleh hunting memang gak gampang ditemuin sih sebenernya dan kebanyakan mungkin yang jual cuma di offline store aja mungkin beberapa online ada tapi kalau kalian mau hunting dan penasaran happy hunting menarik kan terutama buat yang suka limited edition atau mungkin kalau dari movement suka solar movement itu cocok buat kalian mungkin bisa dijadikan koleksi karena sebetulnya box nya juga khusus khas banget oke buat yang lain yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan comment karena kalian tau sendiri kan biasanya gua biasa kasih apa ke kalian khususnya buat subscriber subscriber terus jangan lupa kalau udah subscribe nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita atau notifikasi ya oke aku rasa di sini dulu review kali ini see you on the next video bye 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 bye